Intro Kamis 10 Maret 2022, DPRD Kabupaten Magetan menggelar rapat paripurna dengan acara pengambilan keputusan terhadap Raperda Kabupaten Layak Anak. Rapat yang diselenggarakan di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Magetan ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Sekretaris Daerah, Forkopimda dan Kepala OPD terkait di Pemkap Magetan. Dalam laporannya, Dwi Arianto, Wakil Ketua II, Gabungan Komisi B dan C mengatakan Raperda ini disusun sebagai implementasi Konvensi Hak-Hak Anak atau KHA sebagai sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak. A. Membahas dokumen atau draft perancaran peraturan daerah Kabupaten Magetan tentang penyelenggaran Kabupaten Layak Anak bersesanat di Pembangunan DPRD Kabupaten Magetan. B. Melaksanakan rapat-rapat pembahasan, koordinasi, konsultasi, instansi terkait, dan C. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya di dalam rapat teribunan di DPRD Kabupaten Magetan. Ada pun yang menjadi bahan kajian dan komisi adalah A. Rancangan peraturan daerah B. Kajian dan pendapat yang diperoleh selama pembahasan dan C. Saran dan masukan dari berbagai pihak. Ketua DPRD Kabupaten Magetan Suyadno berharap bahwa melalui raperdai yang telah diputuskan ini mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang pemenuhan perlindungan anak. Itu rapat paripurna pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak menjadi peraturan daerah Kabupaten Magetan. Kami sudah menyelesaikan satu raperdai di tahun 2022 ini. Dan harapan dengan raperdai yang sudah kita putuskan ini bisa sebagai dasar pelaksanaan hukum di masyarakat dan memberikan kepastian hukum di masyarakat sehingga Magetan itu memberikan ruang jadi Kabupaten yang layak anak memberikan kepastian hukum bahwa anak-anak itu di Magetan secara pendidikan, kesehatan, dan lain-lain itu secara hukum itu sudah terlindungan dengan adanya raperdai yang sudah kita putuskan pada sore hari. Diharapkan perda Kabupaten Layak Anak yang telah diputuskan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga anak-anak di Magetan tumbuh dengan baik karena kehidupan dan kesejahteraan anak adalah modal bagi investasi dan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa di mana tumbuh kembangnya sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa yang berkelanjutan. Tim Liputan, JTV Magetan